Halo pecinta tanaman khususnya tanaman stroberi ketemu lagi seperti dengan saya mang sukir seperti biasa di depan saya ada buah stroberi ukurannya paling kecil temen-temen paling kecil itu sementara saya ambil koin dulu ini lebih kecil dari koin seribu Oh 500 ini sementara ini perbandingannya mana buahnya bu nah ini kecil sekali ya nah ini dia nah ini perbandingannya nah ini dia ya kecil jadi lebih besar koin 500 nah eh kali ini mang sukir tutorial cara packing buah stroberi ukuran paling kecil buahnya juga kecil packingnya juga paling kecil jadi ini eh kalau kita beli di perlengkapan plastik yang biasa jual alat packing stroberi ini biasanya harus dilubangin sendiri ya maaf sebentar nah nah ini dia nah ini dia packingnya ini sangat kecil sekali ya temen-temen ya kalau dari dari tokonya sendiri belum ada lubang seperti ini ya ini sangat diperlukan sekali kalau kita packing stroberi eh mikanya itu kita harus kasih lubang-lubang supaya nanti untuk eh buah itu tidak gampang busuk supaya ada keluar masuk udara jadi eh kalau dari tokonya sendiri itu jarang yang sudah dilubangin berbeda kalau dengan ukuran mikai yang lebih besar karena ini mikai yang paling kecil dan jarang ada yang pakai jarang ada yang beli jadi eh mikanya saya lubangin sendiri ini ukurannya kecil ya temen-temen mikanya kecil buahnya kecil terus sebelum kita masukkan buahnya kita juga kasih lapisan potongan karus dulu seperti ini ya nah sebentar nah cara nyusunnya cara nyusunnya biasanya seperti biasa ya ini buah ukuran paling kecil ini paling laku di eh apa sekolahan sekolahan di kantin-kantin baik ke kantin SD SMP maupun SMA nah seperti ini ya ada yang biasa jual 2000 ada yang juga jual 3000 nah seperti ini nih seperti ini jadi eh ada yang nanti jadinya seperti ini jadi dari satu mika ini isinya 9 butir buah stroberi biasanya sih dijual sama pengecer harganya itu ada yang 2000 dan juga ada yang bisa jual 3000 per mikanya nah setelah itu di hekter saja kurang tengah bu biar kelihatan nah seperti ini temen-temen ya jadi ini cara nah ini dia cara bikin atau cara mengepak cara membungkus buah stroberi yang buahnya kecil dan mikanya juga yang paling kecil jadi harus dilubangin ya temen-temen temen-temen seperti ini nih seperti ini tangan mangsugir beborokot kenehnya can wawasuh can dibersihan karena dari tadi belum beres apa ngerapihkan buah stroberi yang mau di kirim besok baik temen-temen jadi nanti kalau kalian punya buah stroberi disana buahnya kecil-kecil jangan apa jangan berkecil hati maksudnya gini walaupun kecil buah stroberi itu masih tetap laris manis karena menurut saya buah yang kecil dan buah yang besar kalau rasa hampir sama ya yang mempengaruhi rasa itu kematangan atau warna biasanya kalau awal kalau baru-baru dipetik tuh bisa membedakan rasanya kalau yang memang sudah matang warnanya merah tetapi kalau yang belum matang ya warnanya enggak merah tetapi kalau sudah masuk ke dua tiga hari biasanya semuanya warnanya merah ya Nah nanti kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar atau masuk ke nomor WA tetapi kembali lagi saya ulangi buah stroberi kemasan paling kecil ini ini sangat apa ya saat ibaratnya jual kalau kita jual itu ibarat kacang goreng laris gitu laris manis masih apa masih kekurangan buahnya karena sangat diminati oleh anak-anak ya ya selain rasanya seger juga harganya ini terjangkau karena memang ukuran buahnya yang paling kecil ini kalau di istilah pengepul buah stroberi ini masuknya CO teman-teman ya baik eh segitu itu dulu mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.